Kemudian setelah itu kita coba tes ping sekali lagi, kita stop, kita ping lagi. Nah, mantap kan? Untuk pingnya langsung turun seperti ini. Ini turunnya cukup drastis ya. Halo, balik lagi bersama kami di Modem Semerah. Kali ini kita bakalan mempelajari cara menurunkan ping jaringan Modem Orbit Telkomsel. Kenapa kita harus menurunkan ping? Pertama sekali ketika kita bermain game, maka kalau pingnya besar, maka game itu akan menjadi lag atau lemot. Jadi sebelum kita membahas lebih detail mengenai ping ini, jadi kita perlu mengetahui apa itu ping. Ping merupakan singkatan dari Paket Internet Network Grouper. Nah, secara sederhana ping ini sering sekali dipakai untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan ping untuk mengecek apakah server dari website yang kita pakai berjalan dengan baik. Sepertinya game online ini, karena mereka pasti di host di sebuah hosting untuk game tersebut. Sehingga kalau pingnya jelek, maka ketika kita bermain game juga akan jelek. Seperti itu ya. Pertama sekali untuk menurunkan ping di Modem Orbit Telkomsel ini, kita bisa mengganti band ya. Band dari Modem Orbit Telkomsel kita. Jadi kita bisa pakai band 1, band 3, band 8, atau band 40. Dan biasanya band yang paling bagus untuk ping yang lebih kecil itu kita menggunakan yang 2100. Kalau yang 1800 atau band 3 itu sering sekali padat ya untuk Modem Orbit Telkomsel ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini saya juga menggunakan band 2300. 2300 ini merupakan band terbaik untuk Modem Orbit Telkomsel ketika kita ingin mengunduh data dari internet. Tetapi kebutuhan kita saat ini yaitu untuk menurunkan ping ya. Sehingga kita bisa stabil mengakses sebuah game online seperti itu. Katakanlah seperti Free Fire ya. Atau Mobile Legends yang memang kalau pingnya besar hampir kita tidak bisa bermain. Nah, di sini pertama sekali untuk menurunkan ping di Modem Orbit Telkomsel kita bisa mengganti frekuensi ya. Kita bisa ganti ke 1800 dan kemudian kita cek ya. Nah, misalnya seperti ini kita coba ganti ke 1800 kemudian kita Apply ya. Nah, nanti kalian cek ya pingnya bagus apa tidak di game yang sedang kalian pakai saat ini. Oke, di sini kita pakai utilitas ping aja ya untuk menguji koneksi. Kita pakai situs ping ini aja. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan di Times ya. Semakin besar Times ini maka koneksi kita akan semakin jelek atau kurang bagus. Maka kita usahakan ping ini harus lebih kecil ya. Sehingga ketika kita bermain game menggunakan Modem Orbit Telkomsel ini akan lebih baik. Oke ya, ini seperti yang kalian lihat ini pingnya besar ya. Masih di atas 50. Nah, kemudian kita coba ganti lagi ke frekuensi yang lain. Kita coba pakai yang 2100 seperti ini. Jadi kita harus ganti seperti ini ya. Nah, kita ganti band dari band 1 kemudian band 3, band 8, kemudian band 40. Nah, ini sudah kita ganti ke band 1 ya di 2100. Nah, sekarang kita coba ping lagi di sini koneksinya seperti apa. Nah, ini masih sama ya di 70, 55, 56, 54. Dan sekarang kita coba ganti lagi ke band yang lain. Sampai kita bisa mendapatkan ping yang lebih kecil. Ini untuk cara yang pertama ya. Nanti kita bakalan bahas juga cara-cara yang lain. Supaya kita bisa mendapatkan ping ke Modem Orbit Telkomsel yang lebih baik. Nah, ketika kita mendapatkan ping yang kurang sehat juga. Setelah kita tes di band 1, kita coba pakai band 40. Kita coba di band 40, di frekuensi 2300. Oke, di sini nampaknya lumayan bagus ya sinyalnya. Dan kita coba ping. Apakah di sini bagus atau tidak ya pingnya. Nah, di sini ternyata lebih jelek lagi. Di band ini lebih jelek. Jadi kita jangan pakai band seperti ini kalau kita bermain game. Kita cari band yang kecil. Ya, seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa biarkan koneksi kita ini dalam pingnya yang besar seperti ini. Tetapi kita harus pakai NetOptimalizer. Kita bisa pakai NetOptimalizer. Aplikasinya ada di Playstore ya. Silahkan kalian unduh saja ya. Di sini kita bisa cari DNS yang paling bagus ketika kita menggunakan modem Orbit Telkomsel. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk ping di level 3 ini kita bisa dapat di 42,1ms. Nah, setelah kita mendapatkan ping yang lebih kecil seperti ini, sebenarnya langsung bisa kita pakai di HP ini. Tetapi kalau kita pakai untuk banyak orang ya, misalnya di rumah ada 10 atau 5. Kalau kita langsung pakai di sini, maka yang terpakai hanya di satu unit HP saja untuk si DNS yang ping yang lebih kecil ini. Padahal kebutuhan kita banyak, maka kita perlu melakukan NetOptimalizer di semua HP. Ternyata ada cara yang bisa kita pakai supaya NetOptimalizer ini tidak perlu kita pasang ke semua HP. Maka di sini kita butuh satu unit access point. Nah, di sini kan sudah kelihatan DNS-nya. Nah, DNS ini kita copy dan pindahkan ke si router ini. Supaya DNS ini bisa dipancarkan ke semua unit HP yang ada di rumah, maka kita membutuhkan satu unit TP-Link. Karena kalau langsung di-setting DNS di sini, itu tidak bisa ya. Karena setelah saya ulik-ulik ya, saya belum menemukan fitur yang bisa kita pakai untuk merubah DNS di modem Orbit Telkomsel. Maka di sini saya siapkan satu unit TP-Link ya. Nah, di sini kita tinggal sambungkan saja modem Orbit Telkomsel kita ya, seperti ini. Kita sambungkan ke port 1 ya. Jangan salah, kita harus sambungkan ke port 1. Nah, selanjutnya setelah kita sambungkan seperti ini, kita tinggal optimasi DNS di TP-Link ini saja, tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi NetOptimalizer di semua HP. Nah, di sini kan sudah kelihatan DNS-nya di 209.24.0.3. Kita ambil DNS ini, kita masukkan ke si router ini. Nah, ketika dia mem-broadcast internet, maka semua HP akan mendapatkan DNS ini. Jadi, kita tidak perlu lagi melakukan settingan secara manual. Oke ya, nah di sini sudah kelihatan tinggal kita kopikan saja DNS ini ya. Dan kita masukkan ke sini. Oke ya, untuk proses memasukkan DNS ke TP-Link, gampang sekali. Tinggal kita akses saja. Ya, kita tinggal akses ke si TP-Link. Kemudian, kita bisa masuk ke Chrome. Ini 01. Seperti ini. Nah, di sini kita berkalan diminta untuk mengatur password ya. Kalau kita belum membuat password. Ya, kita masukkan saja admin 123 ya. Nah, setelah masuk di sini, kita tinggal masuk saja ke menu DHCP ya. Kelihatan ya di sini, DHCP setting. Nah, di sini kita tinggal ubah saja DNS server ini. Ingat ya, yang kita ubah hanya DNS server yang atas saja, yang bawah kita biarkan. Oke, kita tinggal balik lagi ke NetOptimalizer untuk mengecek DNS yang sudah kita dapatkan ini. 209 ya. Tinggal kita masukkan saja. Aduh, apa lagi ini? 209. Nah, kalau sudah kita setting DNS-nya ke si TP-Link ini ya, seperti ini. Kita tinggal save. Supaya diaplikasikan DNS yang barusan kita dapatkan dari NetOptimalizer. Nah, cara ini juga bisa kita pakai ya. Untuk melakukan optimasi atau menurunkan ping di modem Orbit.com. Nanti, setiap user itu jangan terhubung lagi ke sini. Lebih baik ini langsung saja kita matikan SSID. Ya, untuk cara mematikan SSID ini sudah saya bahas sebelumnya. Dan kita fungsikan si router ini saja. Karena dia sudah kita kasih DNS yang ping-nya kecil. Ya. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, kalian bisa lihat ya. Ping-nya langsung turun dia. 35, 28, 30, 27, 34, 36. Langsung turun cukup, ini ya, cukup drastis. Yang sebelumnya, di atas 50, sekarang sudah dapat 30, ya. 36, 35, ya, seperti ini. Ini cukup bagus ya. Cara menurunkan ping modem Orbit.com Cell dengan cara menggunakan si router TP-Link ini. Pertama sekali, ya, saya ulangi sekali lagi. Untuk menurunkan ping di modem Orbit.com Cell ini, yang pertama kita bisa mencari frekuensi, ya. Yang downloadnya lebih bagus. Kemudian kita pakai NetOptimalizer, ya. Untuk mencari DNS yang bagus dan ping-nya bagus untuk modem Orbit.com Cell kita. Setelah kita dapatkan DNS yang bagus, kemudian kita tinggal masukkan dia ke si router TP-Link. Ya, router TP-Link seperti ini. Bebas ya. Untuk router ini kalian bisa pakai dari tenda, atau dari, atau tolling, atau merek-merek yang lain yang kalian miliki di rumah. Nah, ini kebetulan kita pakai TP-Link, karena dia konfigurasinya yang lebih mudah. Nah, setelah kita masukkan DNS ke sini, kita save. Ya. Kemudian setelah itu, kita coba tes ping sekali lagi. Kita stop, kita ping lagi. Nah, mantap kan? Untuk ping-nya langsung turun seperti ini. Ini turunnya cukup drastis, ya. Coba ya, saya zoom, ya. Nah, ini. Nah, untuk ping-nya turun seperti ini, ya. Sekarang coba kalian perhatikan kita terhubung ke modem Orbit langsung, ya. Tanpa melakukan optimasi di bagian DNS. Kita coba lihat, ya. Nah, di sini kita sudah terhubung ke modem Orbit langsung, bukan ke si router TP-Link ini. Di mana di TP-Link ini sudah kita setting DNS yang memiliki ping yang baik. Sedangkan di sini belum, ya. Dan kita lihat di ping-nya. Kita coba start, ya. Nah, kalian perhatikan ping-nya. 50, 43, 49, ya. Cukup besar, ya. Di atas 50 ping-nya. 62, 52, ya. Nah, untuk menurunkan ping ini sebenarnya gampang sekali. Kita pakai NetOptimalizer, kita cari DNS yang baik, kita masukkan ke router ini. Kemudian SSID yang dari modem Orbit.com, kita matikan, nanti setiap orang yang mau bermain game, kita haruskan masuk ke sini. Jangan langsung ke modem Orbit. Ini kan ping-nya cukup besar. Sekarang, saya sudah terhubung ke sini. Dan kita tes, ya. Nah, seperti ini, ya. Langsung drop, ya. Langsung turun, ya. 25, 37, 39. Oke, ya. Silahkan kalian coba dulu di rumah. Semoga kalian juga bisa mendapatkan ping yang lebih kecil dengan cara merubah DNS. Menggunakan perangkat dari TP-Link ini. Semoga terbantu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.